Bumsa beberapa jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan saat idul fitri kian dekat, meski kenaikan harga tersebut tidak signifikan. Pedagang mengaku kenaikan harga tahun ini tidak sebesar tahun lalu. Beberapa bahan pokok yang terpantau di pasar pandan sari balik papan mulai mengalami kenaikan harga. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut diantaranya beras, ayam potong, daging sapi, dan minyak goreng. Rata-rata kenaikan harga keempat bahan makanan itu berkisar antara 3 hingga 6 ribu rupiah. Seperti ayam potong naik menjadi 36 ribu rupiah per ekor, yang sebelumnya hanya 28 ribu sampai 31 ribu rupiah per ekor. Begitu pula dengan beras, harga bahan pokok utama tersebut naik 3 hingga 4 ribu rupiah, dari sebelumnya 8 ribu rupiah per kilogram menjadi 11 ribu rupiah per kilogram. Berbeda dengan bahan makanan lainnya, harga telur belum mengalami kenaikan. Para pedagang maku telur masih di kisaran harga normal, yaitu 1.300 rupiah per butir. Ini udah ada kenaikan harga belum Pak, untuk telur menjelang lebaran ini Pak? Belum ada, belum apa. Untuk antusias warga sendiri gimana Pak? Antusias warga sendiri gimana, udah ada lonjakan permintaan dari masyarakat atau belum ada juga? Eh, tetap-tetap Pak ya. Untuk telur ini harganya berapa Pak, per butirnya? Untuk telur ini per butirnya dijual berapa Pak? Di cerah-cerahnya ya, cerahnya 12, 13, begitu. Meskipun mengalami kenaikan, para pedagang mengaku pembeli tidak menurunkan antusias mereka untuk berbelanja. Pedagang juga menambahkan, harga-harga tersebut diperkirakan akan kembali normal memasuki H plus 5 Idul Fitri. Selain itu, pedagang juga meramalkan antusias, keluarga akan kembali memuncak pada H min 1 Idul Fitri. Yudawastu, BTV